Intro Ada banyak bukti-bukti, ada lebih dari 20 dugaan kasus yang dibocorkan. Masa sih pembocoran itu iseng kan nggak mungkin ya? Banyak kebocoran-kebocoran. Ada beberapa kasus yang kemudian itu ada kaitan dengan persangkutan. Contohnya seperti kasus Harun Masiku yang nggak tertangkap-tangkap. Kasus Bansos yang nggak diungkap ke rukian keuangan negaranya. Anjaman hukuman mati. Korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang dilakukan pada saat bencana. Tapi kan tidak dilakukan. Hidup mewah dari mana pembayarannya. Bahkan dibuga itu ada kaitan dengan pihak berpekara. Kebocoran dokumen di Kementerian SDM. Tentu itu melibatkan yang bersangkutan. Bahkan baru kali ini rutan KPK itu ada perbuatan tidak berkena korupsi 4 miliar. Tapi saya dapat informasi selebih dari 6 miliar yang digumpulkan. Dia menjadi kuat dan saling melindungi internal dan eksternal. Menyewa POBOK untuk sebagai penyaluran dugaan-dugaan pemerasan oleh oknum pimpinan KPK. Dari BUMN ada, TPPU dan SWAP itu ada, dari Jawa Timur. Pemerasan itu dalam level tidak berkenaan korupsi itu level yang paling tinggi. Menggunakan kewenangannya mengancam orang untuk memberikan sesuatu. Jadi pada posisi yang paling brutal. Kejahatan di level itu baru pertama kali. Saya yakin dia sudah pernah berbuat atau banyak sekali berbuat di level-level yang lain. Ini bukan kejahatan tidak berkenaan korupsi biasa. Ini kejahatannya kejahatan yang besar saya katakan. Ini giant fish gitu. Tapa seriusnya kejahatan ini seperti itu. Ada pimpinan lain yang ikut dalam perbuatan ini. Perbuatan yang berulang tentunya banyak hasil dari perbuatan-perbuatan tersebut yang disimpan sebagai harta kekayaan dan disembunyikan. KPK bisa digunakan sebagai alat politik atau alat untuk mengancam pihak-pihak tertentu. Kejahatan saya, saya yakin pimpinan lain ada yang terlibat dalam kasus ini. Ada proses kontra-intelijen atau operasi intelijen. Akhirnya yang tadinya memilih bukan Firly, jadi memilih Firly. Dan saya punya fotonya di Jakarta Timur, mobilnya masuk gerbang rumah itu. Sampai saya foto plat nomernya aja, saya punya. Mereka membiarkan Pak Firly meraja lelai. Tugas saya membuat tabungan aja. Dulu Pak Firly membuat tabungan. Jadi Pak Polda di Sumsel, di Gendaki Istana. Diri Krimsus mengatakan akan memanggil empat pimpinan KPK. Saya pikir ini momentum untuk KPK dipersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal Youtube medcom.id dan juga metrotvnews.com. Anda yang terus menyaksikan Crosscheck setiap minggu pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan terima kasih. Pekan ini saya ajak Anda untuk berdiskusi tentang tidak jauh dari persoalan yang atau tema berita yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Yaitu tersangkanya Ketua KPK Firly Bahuri. Kalau dulu kita ingat ada kasus cicak versus buaya begitu ya. Kalau soal tersangka-tersangkaan KPK ini jadi rame dihubung-hubungkan dengan cicak versus buaya. Tapi terkesan nih dari pemberitaan yang muncul mengalir reaksi publik dan sebagainya. Kok ada terkesan rasa lega Ketua KPK-nya akhirnya menjadi tersangka. Ini menjadi menarik karena banyak juga para pimpinan mantan pimpinan KPK, para penyidik mantan penyidik KPK yang kemudian menilai bahwa pada akhirnya Firly Bahuri ini bisa ditersangkakan. Dan salah satu mantan penyidik KPK waktu itu adalah Bang Novel Baswedan sempat menyampaikan Firly adalah penjahat besar. Kita langsung cross-check kali ini dengan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. Bang Novel, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Indra. Ya, kemudian kita juga bersama dengan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI. Siapa lagi kalau bukan Bang Boyamin Saiman. Bang Boyamin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, Bang Boyamin sebelum kita nanti lanjutkan obrolan kita pekan lalu tentang persembahan-persembahan Firly ya, saya ingin gali dulu dari Bang Novel. Bang Novel dulu pernah ada di KPK, Bang Novel figur yang sangat-sangat, apa namanya, diketahui publik, dihormati publik tentang bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan KPK menjadi salah satu lembaga yang sangat dipercaya publik, memang sekarang kemudian berbeda kesan masyarakat yang ditangkap. KPK mengalami penurunan dan lain sebagainya. Pada hari ini, artinya pada sepanjang pekan ini kita melihat Firly Bauri, ketua KPK, ditersangkakan oleh polisi. Bang Novel, Bang Novel menyikapi ini dan menyatakan Firly adalah penjahat besar. Ini kan statusnya baru tersangka, tapi Bang Novel bisa langsung mengatakan Firly adalah penjahat besar. Pasti punya penilaian-penilaian dan informasi yang jauh lebih dalam mungkin Bang Novel ketahui. Mungkin kalau Bang Novel tidak keberatan bisa ditetakkan kepada kami, Bang Novel. Mengapa Firly bisa sampai pada kategori penjahat besar menurut Bang Novel? Baik, terima kasih Mas Indra. Jadi tentunya ketika berbicara terkait dengan Firly Bauri, saya melihatnya bukan hanya terkait dengan statusnya yang jadi tersangka hari ini. Kita coba perhatikan bagaimana Firly Bauri ketika menjadi deputi penindakan, dia juga sudah banyak terindikasi ataupun ada banyak bukti-bukti yang menunjukkan dia ada melakukan tindakan-tindakan yang justru bertolak belakang dengan kewajibannya untuk memberantas korupsi. Setelahannya ada banyak atau lebih dari 20 dugaan kasus yang dibocorkan. Masa sih pembocoran itu iseng kan? Gak mungkin ya. Itu kan memang pembuktiannya belum sampai pada level untuk dibuktikan adanya tidak dikaitkan korupsi. Dan kemudian kalau kita lihat, upaya yang dilakukan justru mendukung adanya perubahan undang-undang KPK pada tahun 2019, dan kemudian yang bersangkutan masuk menjadi pimpinan KPK. Di tengah segala kritik dari banyak pihak yang menggambarkan bahwa Firly Bauri ini integritasnya bermasalah, track recordnya tidak baik, dan banyak lagi. Bahkan pimpinan KPK saat itu, Pak Agus Raja dan kawan-kawan, menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Tiga melalui surat untuk memberitahu bahwa untuk memberi masukan agar jangan sampai kemudian yang bersangkutan menjadi pimpinan KPK. Dan kemudian kalau kita lihat, Firly Bauri lah yang kemudian ketika menjadi pimpinan KPK, dia justru berupaya untuk melakukan, membangun persepsi seolah-olah cukup dengan pencegahan saja gitu. Dan kemudian upaya yang dilakukan adalah, yang ngerem lah agar proses-proses penindakan itu betul-betul bisa dihindari dan bahkan beberapa banyak kebocoran-kebocoran. Kalau kita lihat, ada beberapa kasus yang kemudian diyakini itu ada kaitan dengan persangkutan. Contohnya seperti kasus Harun Masiku yang nggak tertangkap-tangkap, dan kasus Bansos yang nggak diungkap kegugian keuangan negaranya, dan banyak lagi yang lain. Kasus Bansos ini yang Juliari itu ya, Bang Nopel? Juliari itu kasus swapnya, Maksudera. Kalau kita bicara terkait dengan kasus Bansos, tentu kita masih ingat bahwa Firly Bauri itu menyampaikan dalam pembicaraan ke media, bahwa dia akan mengusut dengan ancaman hukuman mati. Ancaman hukuman mati itu hanya ada di pasal 2 ya 2. Dan itu adalah korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yang dilakukan pada saat bencana. Tapi kan tidak dilakukan. Artinya bagaimana kita mudah melihat hal-hal itu untuk mengkaitkan bahwa ada beberapa peran dari yang bersangkutan. Dan bagaimana upaya yang bersangkutan ketika saya dan kawan-kawan sedang ada di KPK, kita menangani banyak kasus-kasus besar, dan kemudian justru disingkirkan dengan cara menggunakan TWK dan upaya-upaya lain. Dan ternyata dugaan-dugaan atau informasi bahwa yang bersangkutan ini duga ada keterkaitan dengan perbuatan tidak-bentangan korupsi, itu beberapa kali dilaporkan. Mulai dari kasus helikopter. Kalau kasus helikopter itu kalau tidak salah, pengpunyamin yang melapor waktu itu. Dan kita mendukung agar itu bisa diungkap dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kasus helikopter kemudian kan dipersepsikan seolah-olah atau dihukumi kepada yang bersangkutan seolah-olah hanya masalah hidup mewah. Padahal kalau kita lihat, dari mana pembayarannya. Bahkan diduga itu ada kaitan dengan pihak berpekara. Ini hal-hal yang kemudian kita bisa lihat. Belum lagi kalau kita lihat terkait dengan masalah kebocoran dokumen di Kementerian SDM. Tentu itu melibatkan yang bersangkutan. Masa sih bocornya iseng itu kan enggak ya? Tapi dulu-dulu ini kok enggak pernah dipersoalkan ya Bang Novel? Atau mungkin tidak tergaungkan? Misalnya sudah dipersoalkan oleh mungkin Bang Novel dan kawan-kawan yang ada di dalam tapi tidak tergaungkan? Atau bagaimana bisa cerita Bang Novel? Ya, kalau kita lihat sebenarnya itu banyak digaungkan. Banyak pihak yang menyampaikan termasuk, apa namanya, Bang Bo Nyamin juga saya sering mendengar menyampaikan ke media, kawan-kawan IM57 menyampaikan, kami melaporkan juga ke Dewas KPK dan banyak lagi yang dilakukan. Tapi sepertinya Firly Bahuri ini begitu kuat, begitu tidak tersentuh. Bahkan kalau kita lihat, apa namanya, hal-hal yang dilaporkan itu mestinya nyata-nyata ya. Kalau kita lihat contohnya di kasus, apa namanya, Baliho. Dan kemudian ada kaitan dengan beberapa orang yang berhubungan dengan kasus yang ditangani oleh KPK. Begitu juga dengan SMS Blush yang dilakukan. Artinya yang bersangkutan ini memang masalahnya besar sekali. Kalau kita lihat, dampak yang dilakukan selama ini adalah membuat KPK hancur. Kepercayaan publik oleh KPK hancur diantaranya, atau saya yakin, sumbangsi yang paling besar karena kepemimpinannya Firly Bahuri ini. Di situlah kemudian ketika kita lihat, bahkan baru kali ini rutan KPK itu ada perbuatan tindak-tindak korupsi dan nilainya besar, saya tidak ingat persis ya. Memang dewas mengatakan 4 miliar, tapi saya dapat informasi selebih dari itu sampai 6 miliar yang dikumpulkan. Bayangkan sampai seperti itu kejadiannya, dan itu tidak pernah diungkap, tidak pernah diusut dalam tidak pidana. Diusut hanya pelanggaran etik. Di rutan KPK ada perbuatan tindak pidana korupsi yang sampai dugaannya 6 miliar tadi ya? Kalau novel maksudnya ya? Ya, dan itu kalau kita lihat, justru pimpinan KPK mengeliminir, justru mengatakan seolah-olah itu pungli. Bayangkan pungli berarti seolah-olah kayak orang parkir liar, ngambil uang-uang kecil-kecil gitu kan, pungli. Padahal yang terjadi, ini uang besar. Dan kalau dilihat, bisa dipercaya bahwa hanya sekedar memberikan fasilitas. Saya khawatir, disitu juga banyak kebocoran atas perkara-perkara yang ditangani oleh KPK. Karena biasanya orang yang ditahan itu juga sedang, apa namanya, pastinya dia tersangka dan dia memerlukan banyak informasi-informasi, dan disitulah hal yang berbahaya ya. Jadi, kalau dilihat dari banyak hal itu, dan terlebih lagi ketika sekarang ini, perkaranya adalah pemerasan. Jadi, kalau Mas Indra lihat, pemerasan itu dalam level tidak dikandang korupsi, itu level yang paling tinggi. Karena, apa namanya, sifatnya itu betul-betul menggunakan kewenangannya, menyalahgunaan kewenangannya, mengancam orang untuk memberikan sesuatu. Jadi, pada posisi yang paling brutal. Jadi, korupsinya yang paling level tinggi. Saya yakin, atau paling tidak dari perspektif teori atau pengalaman, kita juga melihat tidak mungkin orang yang bisa berbuat kejahatan di level itu baru pertama kali. Apalagi, kalau kita lihat, dikaitkan dengan level-level di bawahnya, saya yakin dia sudah pernah berbuat, atau banyak sekali berbuat di level-level yang lain. Jadi, menggambarkan itu, makanya yang saya pandang, ini bukan kejahatan tidak dikandang korupsi biasa. Bahkan, kalau kita lihat, di level pimpinan KPK, yang memimpin langsung, menjadi panglimanya untuk bisa memberitas korupsi di Indonesia, dia justru malah berbuat kejahatan tidak dikandang korupsi. Jadi, ini masalah yang sangat serius ya. Jadi, kalau saya melihat itu, ini kejahatannya kejahatan besar, saya katakan. Bahkan, di beberapa forum diskusi, saya katakan, kalau apabila orang beranggapan, menteri itu adalah, menangkap seorang menteri adalah big fish, ini giant fish. Oleh karena itu, untuk menggambarkan betapa seriusnya kejahatan ini seperti itu. Apalagi, yang bersangkutan ini melakukannya bukan tiba-tiba, tapi proses panjang. Dan ini bukan hanya kejahatan satu kali dan berdampak kepada masalah saat itu, tapi yang dilakukan berpengaruh besar kepada KPK, kepercayaan publik terhadap KPK, dan saya yakin juga akan berdampak dengan indeks persepsi korupsi terhadap Indonesia. Jadi, sebesar itulah yang saya bisa gambarkan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Filih Bauri hari ini. Bukan tiba-tiba dan baru sekalang ini, dan jangan dilihat hanya dari unsur ini, hanya pemerasan. Kata-kata hanya itu nggak boleh, karena pemerasan itu udah level brutalnya ya. Dan pasti tahapan-tahapan sebelumnya itu sudah pasti kejahatan itu pernah dilakukan oleh Filih ya. Sejak zaman deputi, sejak zaman deputi ya Bang Novel ya? Sejak zaman deputi, memang dalam proses pertanggungjawab pidana belum pernah diusut secara tuntas. Tapi indikasi adanya hal yang serupa atau mirip begitu, itu bisa dilihat dari dugaan yang bersangkutan membocorkan dokumen-dokumen penting atau informasi penting, dan itu berdampak dengan tidak berjalannya suatu perkara yang sedang dilakukan penanganan oleh KPK. Bang Novel, boleh saya pakai analogi dulu sebelum ke Bang Boyamin ya? Misalnya ini ada sebuah lembaga nih, yang satu ini memang orang yang kotor nih, misalnya di dalam lembaga ini ada satu orang yang kotor nih. Taruh lah kita ngomongin, jangan di KPK dulu, biar nggak bingung. Ada sebuah perusahaan, satu orang ini kotor. Nah, ada yang tahu, katakanlah yang tahu ini namanya Bang Novel nih, tahu nih, dan kawan-kawan. Tapi apakah yang lain nggak mungkin tahu? Misalnya pimpinan yang lebih tinggi, dan lain sebagainya, waktu itu nggak tahu, kayaknya nggak mungkin. Harusnya tahu. Nah, Bang Novel tadi menyisipkan kata-kata, sepertinya Firly Bahuri ini kuat sekali. Siapa yang menguatkan seorang Firly setahu Bang Novel? Siapa backingannya lah kurang lebih gitu? Memang masih interajari untuk bertanya memang. Keren. Tapi begini, kalau saya melihat kuatnya Firly, itu bukan tiba-tiba, dan tidak hanya semata-mata dari internal KPK. Bisa jadi, ketika orang-orang di internal KPK terpukau dengan Firly yang seolah-olah kuat, maka mereka kemudian ada yang ikut-ikutan, ada yang berpihak, ada yang takut dan diam barangkali. Jadi kalau menggambarkannya seperti itu. Tapi di luarnya yang kuatnya seperti apa, biasanya Bang Punyamin yang jago yang cerita itu. Tapi saya akan cerita dari internal KPK-nya dulu. Di internal KPK itu sistem kerja sudah dibuat begitu sistematis. Dan tidak mungkin pimpinan KPK bisa mengakses semua informasi tanpa diketahui oleh orang lain. Dan tidak bisa memberikan perintah-perintah yang itu tidak dilakukan dengan akuntabel. Hal ini yang kemudian saya justru menduga kalau benar perbuatan Firly Bahuri, walaupun sebenarnya kalau dalam hati saya ditanya, saya sangat-sangat yakin benar. Tapi paling tidak dalam perspektif publik, saya mengatakan dengan bila benar, maka saya cukup yakin, cukup bisa menduga bahwa ada pimpinan lain yang ikut dalam perbuatan ini. Ini yang pertama yang bisa digambarkan. Yang kedua, saya sangat yakin bahwa perbuatannya ini tidak sekali. Oleh karena itu, masih banyak kasus-kasus lain dan bisa jadi atau sangat kuat indikasinya ini juga melibatkan pejabat lain di KPK. Dan yang ketiga adalah tentunya saya sangat yakin dengan adanya perbuatan yang berulang, tentunya banyak hasil dari perbuatan-perbuatan tersebut yang disimpan sebagai harta kekayaan dan disembunyikan. Hal-hal begitu, itu semua kemudian membuat dia menjadi kuat karena secara finansial dia punya modal, dan kemudian secara hubungan sejaring, ada banyak orang yang kemudian dalam tanda putih tersandera. Dan ada orang yang kemudian menjadi loyalis-loyalisnya karena mendapatkan keuntungan dalam karir ataupun dalam perspektif lainnya. Jadi, disitulah yang kemudian menjadi sangat kuat. Kalau terkait dengan yang di luar, saya khawatirnya begini. Biasanya, atau paling tidak dalam pemahaman saya, KPK itu dengan banyaknya informasi-informasi yang disimpan oleh KPK terkait dengan tidak penjalan korupsi dan aliran dana rahasi keuangan, itu kemudian membuat KPK bisa digunakan sebagai alat politik atau alat untuk mengancam pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, saya khawatir yang bersangkutan ini menjadi kuat karena berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu atau pihak-pihak tertentu. Dan tentunya ada hubungan mutualisme lah untuk saling membackup dan itu kemudian membuat dia menjadi kuat dan saling melindungi. Hal-hal itu yang bisa saya gambarkan untuk membuat perspektif, paling tidak dua dari internal dan eksternal. Gitu, Mas Sintra. Pimpinan-pimpinan KPK yang dulu misalnya ketika siapa namanya Firly itu masih deputi itu mengetahui tidak sebenarnya permainan seorang Firly ini? Tapi idealisme itu kalah dengan ketakutan karena Firly mungkin kuat tadi dengan afiliasi atau kelompok-kelompok tertentu di luar KPK? Kalau ketika Firly menjadi deputi, saya kira saya nggak kuat. buktinya yang bersangkutan diperiksa dalam suatu kasus yang diduga membocorkan atau menghalangi atau menggagalkan penanganan kasus dan itu lebih dari 20 kasus. Dan dia diperiksa walaupun kemudian sebelum diputuskan atas suatu peristiwa pelanggaran etiknya yang itu oleh internal KPK, kemudian yang bersangkutan ditarik kembali ke Polri dan menjadi pejabat di Polri. Jadi apa namanya saya lihat dari situ dia nggak kuat ya. Dia belum punya sejaring yang membuat dia kemudian menjadi seperti tidak tersentuh. Mungkinnya diperiksa dan dia ditarik kembali. Dan dia menjadi kuat setelah yang bersangkutan maju sebagai pimpinan KPK dan kemudian ternyata apa namanya yang bersangkutan bisa sampai lolos dan menjadi pimpinan, menjadi ketua KPK. Ya berarti backup backingannya yang dari saat kembali itu berarti ya kurang lebih gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Bang Novel tadi Bang Boyamin menyinggung ada soal kasus Harun Masiku, soal kasus Bansos. Nah, kalau kita merujuk ke pekan lalu kita diskusi Bang Boyamin tapi kan si apa Firly yang sekarang tersangka sebelumnya sebelum tersangka dia sudah mengeluarkan surat penangkapan ya surat penangkapan terhadap Harun Masiku berarti kira-kira ini Bang Firly kalau saya sudah mengeluarkan surat penangkapan tapi masih ditersangkakan berarti jualan Harun Masiku bisa dianggap nggak laku ini Bang Yamin. Kira-kira gimana nih ini biar kita berkelanjutan dialognya. Memang nggak laku karena saya bongkar kalau saya nggak saya bongkar kira-kira laku kan gitu. Kira-kira wah ini dibongkar Bang Yamin di crosscheck ini gitu ya. Karena kemudian yang mau membeli kan juga jadi ragu atau jadi batal kan gitu ya. Karena rencananya kan jual belinya di lorong gelap tapi kebongkar kan ya jadi kalau ternyata tidak jadi tersangka oh karena bisa sudah kita tebak kan gitu kita bongkar kan gitu loh Indra. Jadi otomatis yang membeli jadi ragu kan gitu. Otomatis yang memang nggak laku jadinya gitu. Dulu sebelum dugaan dari persembahan kan ada dugaan ngancam membocor atau membongkar kasus lawan-lawannya kan gitu kan. Tapi nampaknya itu juga nggak laku waktu itu. Jadi ya otomatis kemudian persembahan persembahannya kurang mantap jadi ya kecuali kalau Harun Masiku ditangkap terus penyidikan EKTP diterbitkan seperindik baru misalnya itu itu baru ini kan orang yang membeli kan cuma surat penangkapan itu nanti kalau terus dibeli paling model tipikal Pak Birli kira-kira ya akan cari selamat lagi ke kelompok sebelahnya bisa jadi begitu jadi nampaknya kalau dulu-dulu laku model dia apa menjual kanan menjual kiri laku lama-lama orang-orang kan sudah tahu tabiatnya kira-kira gitu analisa loh ini tapi tapi di luar itu semua sebelum dilanjutkan Bang Boyamin sebenarnya kita agak sedih ya prihatin dengan ini karena berarti ini yang namanya jual beli hukum tukar guling kasus hukum ini jadi nyata adanya berarti ya Bang Boyamin ya ini menyedihkan sekali kan ya iya paling tidak kan rencahan terkait dengan Sahrul Yassin Lipu bahwa bagaimana prosesnya seperti apa dan beberapa yang lain saya punya catatan dugaan pencucian uangnya Nurhadi yang apa kita susah payah membocorkan data informasinya dan ditangkap Bang Novel misalnya gitu bagaimana nyari surat perintah penangkapan harus kucing-kucingan dengan Pak Nawawi misalnya waktu itu itu kan sesuatu yang prosesnya kemudian pencucian uangnya tidak ditindaklanjuti padahal itu besar-besar dan pernah diduga yang memberikan swap dari pencucian uang itu juga sudah diperiksa tapi kemudian tidak ada tindak lanjutnya ini itu salah satu catatan saya belum ada yang lain-lain masih ada beberapa kalau mau kita bongkar-bongkaran tapi kan harus punya data yang lebih konkret misalnya berarti logika sederhananya gini Bang Boyamin soal kembali ke soal Harun Masikunya berarti gak akan mungkin bisa dilanjutkan ini karena yang Firly yang apa namanya sempat akan akan melakukan penangkapan atau paling tidak mengeluarkan surat penangkapan terus yang tadi kemarin minggu lalu Bang Boyamin menganalisis bisa saja dia akan mendaur ulang kasus IKTP ini semua gak akan terjadi setelah Firly tersangka berarti tapi mungkin gak dilanjutkan oleh untuk Harun Masiku mungkin tetap dilanjutkan karena sudah terbit begitu gitu ya kita tunggu mungkin mereka apa kalau diduga Firly itu hanya untuk tawar-menawar tapi pimpinan yang lain pengen membuktikan bahwa mereka tidak terpengaruh urusan Firly misalnya tetap menangkap gitu ya bisa saja tapi kan ini konstelasi macam-macam juga akan nampak nanti seperti apa jadi tetap masih hukum ini akan banyak diwarnai politik apalagi ini menjelang pres ini saya yakin semua hal keuntungannya Firly apa misalnya kalau dia membongkar yang lentoh dia sudah tersangka kan iya maksudnya pimpinan yang lain itu artinya meneruskan bahwa mereka juga malah bisa nangkep Harun Masiku loh bukan kayak Firly yang hanya untuk terbit surat penangkapan aja udah bisa dipamer-pamerkan gitu jadi artinya mencoba melepaskan bayang-bayang dari Firly pimpinan KPK yang sekarang tapi terkait dengan tadi saya ingin bocorkan dikit Anu Indra jadi bagaimana Firly itu sebenarnya dulu waktu deputi penindakan itu ada pencalonan dan sebenarnya tiga lawan dua tiga yang memilih bukan Firly dua yang memilih Firly tapi nampaknya ada proses yang kontra intelijen atau operasi intelijen akhirnya yang tadinya memilih bukan Firly jadi memilih Firly akhirnya tiga lawan dua berbalik ini waktu konteksnya memilih yang jadi waktu deputi pimpinan KPK kan ada lima yang memilih yang getol memilih itu adalah salah satunya masih ada sekarang Pak Alek Marwata saya sebut aja karena masih Pak Alek Marwata maka kemudian Pak Alek Marwata itu seperti jadi followernya Pak Firly apapun dibela zaman helikopter dibela kemarin pun masih dibela begitu jadi itu karena memang dulu nampaknya justru pimpinan KPK pengagumnya Pak Firly itu Pak Alek Marwata karena dari sebelumnya gak setuju Firly menjadi setuju atau dari awal memang setuju memang setuju Pak Alek Marwata itu paling setuju lainnya siapa lainnya ditambah B nah gitu kalau yang tidak memilih itu Pak Laude dan Pak Saud gitu ketuanya Pak Agus Raju itu sebenarnya tidak milih tapi dia berpindah haluan diduga dia ditekan jadi saya punya catatannya yang nekan siapa ini kan harus nampaknya juga crosscheck ada di kantongnya ada di kantongnya ada namanya ada di kantongnya coba dia intip dulu namanya ini gak cuman soal cawapres aja di kantong kan jangan kan itu Pak Agus Raju itu dulu saya laporkan melakukan pertemuan dengan pihak berperkara dan saya punya fotonya di Jakarta Timur mobilnya masuk gerbang rumah itu sampai saya foto plat nomernya aja saya punya kok dulu kan gitu kan jadi sebenarnya kalau saya juga mau menekan Pak Agus Raju ya bisa supaya milih tidak memilih Pak Firly sebenarnya kan begitu kalau mau model-model begitu tapi ya artinya pada posisi saya ingin menggambarkan bagaimana Pak Firly itu sebenarnya untuk pencalonan deputi penindakan aja dia harusnya gak lolos karena yang memilih dia hanya 2 orang sementara 3 orang yang lain gak milih gitu oke kemudian pimpinan KPK 5 yang gak milih Pak Saud sama Pak Laude ya ditambah Pak Agus Raju tidak milih sebenarnya tapi jadinya ikut milih karena dugaannya ada tekanan Bang Boyamin ya begitu beneran beneran oh beneran ya tinggal namanya aja disebutkan kan lu kan supaya clear tadi gambaran Bang Novel itu sebenarnya analogi saya ya KPK itu kan sebenarnya kan membersihkan ya orang yang membersihkan lantai kotor gitu nah tapi dengan cerita soal Firly seperti ini dan dia adalah ketua KPK berarti ini kan analoginya berarti sapu kotor Firly ini bisa menjadi apakah sapu kotor kan begitu Bang Boyamin nah ketika ada yang berusaha membuat Firly kuat disitu dan yang lain tidak mampu bersuara padahal runutannya tadi banyak ada kasus yang di hambat-hambat biar gak muncul ada pembocoran dokumen ini kan siapa yang harus dibongkar selanjutnya kita gak cukup ngomong Firly aja kan hari ini begitu kan Bang Boyamin gak sementara Firly dulu deh beban KPK itu ada di Firly sebenarnya kalau ini apa misalnya nanti Pak Firly itu gak ada Pak Alek Marwata mungkin ya agak netral dikit lah karena apa yang dia kagumi sudah gak ada dan nyatanya jatuh gitu loh kira-kira lebih pada posisi memperbaiki itu ya memang Pak Firly harus gak ada di KPK ini jangka pendeknya begitu tapi kalau jangka panjang ya bisa macem-macem lah kita diskusikan enggak tapi saya tanya gini sekarang kan kemarin kan kita sudah singgung nama Pak Alex Marwata kan menariknya itu memang betul Bang Novel juga udah mengomentari itu tentang Pak Alex ya kan ada perkataan bahwa saya tidak malu saya apa kurang lebih saya bangga kalau tidak salah mengatakan itu ya dan statusnya masih tersangka masih proses hukum dengan menggunakan istilah yang cukup klasik lah ya apa peraduga tak bersalah ya kan gitu nah itu itu KPK sendiri masih nah itu gimana pertanyaan KPK sendiri masih dalam konteks konsep atau susunan pimpinannya sekarang dan masih ada Pak Alex seperti itu masih bisa dipercaya publik tidak ya agak susah sebenarnya kalau bicara secara keseluruhan ini kan mereka membiarkan Pak Firly merajalela itu dan menjadi komando itu aja kan sudah salah empat pimpinan yang lain sebenarnya tidak bisa diharapkan sebenarnya maka kemudian kemarin itu kan saya maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan lima tahun masa jabatan itu berlaku yang akan datang yang sekarang empat tahun artinya selesai Desember ini tapi Mahkamah Konstitusi tetap menolak bahkan mereka tetap mengatakan bahwa harus segera ada SK Presiden untuk memperpanjang nah untungnya Presiden tidak memperpanjang sampai sekarang mudah-mudahan dengan melihat ini maka pemerintah punya pendirian bahwa ini tidak layak diperpanjang jadi dengan mengatakan bahwa debat tebel yang di MK itu sebenarnya pada posisi itu jadi sebenarnya saya berharap pemerintah tetap memahami bahwa perpanjangan lima tahun itu berlaku yang akan datang tidak berlaku yang sekarang mana ada bisa berlaku surut sebenarnya begitu jadi itu yang proses yang saya harapkan untuk bisa terjadi karena memang tidak layak dan apapun gitu di luar Pak Nawawi menurut saya semua bermasalah kan saya juga sudah punya tabungan Pak Alek Marwata saya laporkan Dewan Pengawas terkait dengan penangkapan yang terkait Basarnas dia salah menetapan tersangka tidak ada sepindiknya mengumumkan penetapan tersangka dan bukan wawonangnya dan saya sudah diklarifikasi Dewan Pengawas jadi tugas saya membuat tabungan aja dulu Pak Firi membuat tabungan helikopter berkaya hidup mewah nah ini sebenarnya nyewa rumah itu dengan 650 juta kan saya laporkan berkaya hidup mewah nah kalau ini diproses cepat aja sudah kartu kening kedua tidak usah menunggu putusan inkas segala macam sudah bisa diberi apa sanksi yang sampai level kartu merah sebenarnya begitu dan itu tidak bisa debatable karena dulu sebenarnya yang helikopter itu memang saya laporkan bergratifikasi tapi Dewan Pengawas tidak mau repot tidak mau manggil si penerbangannya terafiliasi dengan apa tidak mau manggil segala macam dengan cukup mereka alasannya disewa dengan diskon selesai nah itu Dewan Pengawas juga ikut bersalah karena tidak mendalami laporan saya dua item waktu itu bergaya hidup mewah dan juga dugaan merima gratifikasi karena helikopter itu memang disediakan oleh kelompok perusahaan yang sedang jadi pasien KPK hasil OTT bukan seperti Menteri Pertanian yang pasti penyelidikan karena bukan OTT ini hasil OTT dan itu betul-betul perusahaan yang sahamnya dimiliki satu grup dengan yang kena OTT di Bekasi atau Kerawang yang itu sudah jelas jadi ini Dewan Pengawas menurut saya memang juga nampak waktu itu terkagum-kagum dengan Firly berusaha menyelamatkan nah masih bisa diharapkan ke dalam Dewan Pengawas masih bisa diharapkan komposisi sekarang ya kalau sekarang nampaknya mereka kemarin bahasanya sudah jengkel sudah muak gitu loh dengan Firly jadi sampai pada posisi mempercepat untuk proses-proses sidang etik dan kemarin pun juga sudah berkirim surat hari ini ya hari ini pagi-pagi tadi sebelum kepolisian mengirim surat tersangka itu sudah mengirim surat kepada Presiden bahwa merekomendasikan untuk juga diberhentikan sementara gitu jadi nampaknya juga setelah mengetahui sepak terjang Pak Firly akhirnya lama-lama mereka muak juga Bang Boyamin orang paling kuat di Republik ini kan namanya Presiden tadi kan kita nanya-nanya siapa yang kuat sehingga membuat Firly ini kuatkan kita gitu tapi kalau dengar cerita ini kan berarti ini bukan Presiden nih tapi Presiden itu sebenarnya mengetahui nggak sih tentang sepak terjang ketua KPK yang banyak dipertanyakan publik ini saya yakin tahu karena sejak awal jangan kemudian dipotong tadi Indra bahwa Presiden tidak seakan-akan tidak gitu jangan jangan dulu jangan gembira jangan tunggu dulu jadi Presiden maksudnya gimana ikut backup nggak setidaknya setidaknya atas terpilihnya Firly dulu Presiden menurut versi saya tahu dan ikut mengizinkan karena pansel itu sudah dikode gitu loh terutama pansel itu harus tanda kutip kita-kita gitu lah dari diduga bahwa pansel itu sudah dikode untuk meloloskan Pak Firly nah di DPR juga sudah ada yang menjaga nanti diduga pasti terpilih dan itu waktu di Palembang Pak Firly itu keceplosan ngomong kepada seseorang bahwa dia tanda kutip dikehendaki istana nah gitu loh kenapa dia maju ada buktinya itu omongan itu ada ya Bang Boyamin ya masa bukti saya omongkan gitu kan tapi saya mendengar dari orang yang anu tadi tanya dan keceplosan itu mendengar langsung gitu loh bukan katanya-katanya gitu jadi bahas tanda anu tersirat bahwa dia dikehendaki anu dia kenapa maju akhirnya gitu kan omong jadi Kapolda sorry Kapolda di Sumsel gitu kan kemudian ada yang tanya yang selevel dia disana dan anu tanda itu keceplosan dikehendaki istana maka orang-orang yang lain-lain dikehendaki istana ini waktu Kapolda waktu maju jadi ke anu pimpinan KPK masih Kapolda kan masih Kapolda waktu itu dan ada yang menanya ke dia gitu loh orang yang menanya ke dia itu cerita ke saya menyampaikan ke saya bahwa itu Firly dari keomongannya itu dia mengatakan dikehendaki istana apakah itu bluffingnya Firly sendiri atau sesungguhnya ya ini tidak bisa saya katakan benar atau tidaknya gitu tapi sedangnya dia keceplosan bahwa dia maju ketua KPK pimpinan KPK itu karena merasa dikehendaki istana gitu tapi kalau disinggung tadi kasus-kasus yang terhambat itu kan kasus-kasus yang mungkin mengarah ke kelompok tertentu ya bisa tadi misalnya kasus Harun Masiku kasus apa Bansos ya kan kemudian dugaan daurulang KTP dan lain sebagainya kan itu mengacu ke kelompok tertentu oke kayaknya Bang Boyamin belum berongkar nanti tunggu di pertanyaan selanjutnya enggak tapi saya kembali ke Bang Novel Bang Novel kan tadi juga dalam pernyataannya juga pernah enggak pernah nyatakan sekarang ketika mengatakan Firly itu menjahat besar disebutkan itu enggak mungkin juga dilakukan sendirian nah ketika Firly menjadi tersangka muncullah seseorang yang mengatakan dalam hal ini Pak Alexander Marwata mengatakan bahwa ketika saya ditanya saya tidak malu maksudnya kurang lebih mendukung Firly lah ya bolehkah publik mencurigai Bang Novel kemudian ketika kejahatan seperti pemerasan mengkondisikan kasus kan enggak mungkin seperti kata Bang Novel enggak mungkin sendiri ini berjalan nih apakah yang lain-lain itu harus diperiksa entah itu yang ada dalam kapal kaitan untuk pimpinan entah itu dan lain sebagainya Bang Novel ya begini tentunya kalau memeriksa itu korelasi dengan proses pembuktiannya bukan sekedar mencoba-coba tapi dalam keyakinan saya saya yakin pimpinan lain ada yang terlibat dalam kasus ini terlibatnya seperti apa itu tentunya proses pembuktian yang bisa mengatakan itu tapi apa namanya apakah akan dipanggil tentunya kita enggak tahu tapi dalam peryakinan saya dalam proses perlengkapan berkas perkara itu pastinya diperlukan keterangan ini saya yakin akan diperiksa pastinya itu pasti akan diperiksa ya karena Pak Pak berkas perkara ini tadi sudah ada pernyataan kok dari Dirk Krimsus mengatakan akan memanggil 4 pimpinan KPK sudah ada pernyataan resmi dari Dirk Krimsus Polda Metro Jaya tapi kalau masuknya kasus pemerasan terhadap mantan mentan saja cukup enggak untuk kalau Bang Novel bilang ini momentum bersih-bersih KPK karena kalau kita lihat tadi penjelasan Bang Novel ini kan sudah runtuhan yang lama ada banyak dikondisikan ini kan baru sekarang aja karena apa mungkin pihak yang dirugikan dalam hal ini itu fight back gitu loh kesannya kan itu akhirnya muncul rame dan lain sebagainya yang sebelum-sebelumnya ini gimana untuk mengkolek sebelumnya kalau Bang Novel sebagai mantan penyidik ini kan pasti tahu gimana caranya yang lama-lama ini bisa terungkap juga ke publik Bang Novel ya begini kalau itu dilakukan di proses penyidikan sekarang ini bisa jadi itu akan apa namanya perlu effort yang besar dan perlu waktu tentunya tapi sebetulnya cara yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan Dewan Pengawas Dewan Pengawas itu keberadaannya ada di KPK secara emosional dia dekat dengan para pegawai KPK para insan di KPK baik struktural ataupun pegawai lainnya tentunya para struktural dan pegawai KPK banyak yang tahu fakta-fakta itu oleh karena itu tergantung Dewan Pengawas kalau Dewan Pengawas mau Dewan Pengawas bisa melakukan pendekatan dengan orang-orang yang diakini punya informasi dan mereka bisa apa namanya mengkolek informasi itu dan lebih mudah untuk memeriksa dengan lebih tuntas yang kedua kita lihat di beberapa pemeriksaan di kasus ini itu banyak pejabat KPK yang dipanggil tidak langsung datang ini agak aneh gitu bukan hanya Firli kan yang beberapa kali mahir saksi-saksi juga saya memperyakinan itu ada kaitan dengan upaya-upaya untuk menutup-nutupi dan saya pikir hal-hal begitu yang seharusnya Dewan Pengawas bisa menelusuri dan untuk bisa melihat kaitan orang-orang yang terlibat dalam kaitan begitu kurang lebih ya oke Bang Boyamin ini boleh ditambahkan sedikit sebelum mungkin ini ya ini apa sebenarnya saya ingin tadi sudah ke kantor pos di dekat kantor saya di BSD untuk menyewa POBOK untuk sebagai penyaluran jugaan-dugaan pemerasan oleh oknum pimpinan KPK karena ada beberapa yang menghubungi saya tapi gak berani ketahuan kalau lewat WA lewat tanu kan bisa dilacak saya diminta membuka POBOK gitu jadi kalau POBOK kan bisa anonim betul kan gitu kan nah saya akan umumkan minggu depan gitu karena sudah banyak di bank yang mulai masuk sebenarnya ya ada dari WMN ada dari terkait yang saya sebut tadi TPPU dan swap itu ada gitu dari Jawa Timur gitu ada jadi sudah mulai beberapa gitu yang menyampaikan ke saya tapi minta mereka minta ada POBOK gitu jadi ini menggunakan cara-cara lama pakai POBOK gitu saya ternyata masih ada kantor pos sekarang POBOK itu cuma 250 ribu satu tahun yaudah lumayan mau saya sewa ini kalau dibuka Bang Boyamin begini nanti di hijack lagi nanti kalau pakai saluran elektronik kan bisa di hack bisa di ini kan tapi kalau POBOK kan gak bisa bisa aman gitu jadi saya umumkan pada publik melalui crosscheck ini bahwa saya akan membuka POBOK mulai minggu depan untuk dugaan-dugaan laporan pemerasan-pemerasan oleh Oknum Miminan KPK oke Bang Novel ini pentingnya tadi kembali ke Bang Novel momentum bersih-bersih ini harus seperti apa dewasnya sendiri masih kita bisa berharap gak dengan komposisi sekarang Bang Novel menurut Bang Novel ya memang dewas ini kan sebetulnya orang-orang yang punya kredibilitas tapi belakangan kemudian ketika di KPK justru malah gak ada suaranya jadi kalau melihat apa yang sudah dilakukan yang lalu-lalu tentu kita betul-betul tidak bisa berharap apapun dari Dewan Pengawas ini tapi rasanya masa iya masih mau begitu terus jadi saya kira mereka juga perlu pembuktian dan kasus ini menjadi ruang buat para anggota dewas itu untuk pembuktian bahwa mereka adalah orang yang masih bisa dipercaya jadi saya pikir ini peluangnya seperti itu Bang Novel tapi kalau kemudian ke depan kita bicara KPK itu menurut Bang Novel itu sekarang di antara 1 sampai 10 nilainya berapa sih KPK kita sekarang ini ya tentunya KPK yang sekarang ini kalau kita bicara apa namanya kondisi yang sekarang tentunya nilainya berapa ya rendah sekali lah tentu saya saya sulit untuk mengukur begitu tapi kalau seandainya para pimpinan KPK ini dibereskan dibersihkan dan apa namanya orang-orang yang terlipat dalam perkara korupsi selamanya dibereskan di KPK itu masih banyak orang yang bisa dipercaya dan punya komitmen untuk bekerja benar lah jadi kalau saya nilai nanti saya khawatir justru membuat mereka pada putus asa jadi saya berharap justru dengan kondisi yang sekarang ini ya inilah momentum untuk diperbaiki saya mau pamit dulu ya Indra oh ya silahkan tapi dijawab juga Bang Boyamin sebagai kesimpulan deh ketika prosesnya masih ada tetap kita butuhkan KPK bahwa ada kurang-kurangnya kita tambah dan saya pasti tetap mengawalnya dengan metode macam-macam yang mulai tertinggi maupun terendah misalnya gugatan peradilan perkara-peradilan tetap kita butuhkan itu dan saya berharap teman-teman ada yang mau masuk kembali Bang Novel masuklah ke KPK lagi itu saya berharap dan yakinlah saya akan tetap di luar pagar jadi tidak akan pernah masuk karena untuk menjaga itu harus ada yang menjaga dari luar pagar karena bentuk cinta kita kepada KPK dan pemberantasan korupsi RI ini supaya lebih baik oke boleh-boleh penutup sedikit Bang Novel boleh penutup sedikit silahkan Bang Novel saya pikir ini momentum untuk KPK dibersihkan orang-orang yang bermasalah yang dipereskan semoga kita bisa letakkan harapan kepada KPK untuk bekerja beratas korupsi yang sungguh-sungguh objektif dan jujur saya kira ini momentum yang bagus oke baik kita harapkan demikian terima kasih Bang Novel nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi boleh ya Bang Novel ya oke terima kasih Assalamualaikum Bang Novel baik itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini bersama narasumber kita tadi ada mantan penyedi KPK Novel Baswedan dan juga koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman semoga ini menambah pengetahuan kita wawasan kita tentang apa yang sekarang terjadi tentang penegatan hukum di tanah air terima kasih ada terus menyaksikan Crosscheck selamat siang sampai jumpa selamat menikmati